Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial PMKS terjaring razia petugas yang tengah berpatroli. Seorang ibu dan anak bahkan menangis istris saat dievakuasi ke mobil Satpol PP. Wanita penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS ini terus perontak dan menolak diamankan petugas. Wanita yang membawa balita dalam gendongan ini dirazia petugas karena kedapatan tengah mengemis kepada para pengendara di Lampu Merah kawasan Pritis Kemerdekaan, Pulau Gadung, Jakarta Timur pada selasa kemarin. Meski terus perontak, petugas airnya bisa membawa keduanya ke dalam mobil dinas sosial. Di lokasi yang sama, seorang pemandu parkir langsung kabur saat melihat kedatangan petugas patroli. Namun beberapa lainnya berhasil diamankan ke dalam mobil petugas. Petugas juga mengamankan dua orang manusia silver yang kerap meminta-minta kepada penggunaan jalan. Meski sempat terjadi kejar-kejaran dengan petugas, keduanya akhirnya bisa dievakuasi ke dalam mobil. Berselagam APD lengkap, petugas medis tiba di HLT depan kantor Dijen Imigrasi Jakarta Timur untuk mengevakuasi seorang tunawisma yang tergeretak dalam kondisi suhu tubuh 38 derajat Celcius. Kakek Tunawisma ini ditemukan petugas 1 WP saat menggelar patroli keterlipan di kawasan Jakarta Timur. Kepada petugas, kakek Tunawisma ini mengaku belum makan tiga hari hingga kondisinya lemah. Untuk memastikan kondisi kakek Tunawisma ini dari paparan virus corona, petugas medis tetap melakukan pemeriksaan lanjutan menggunakan rapi tes. Tadi waktu ibu wawancarain, dia kenapa sebabnya? Tidak makan tiga hari, ibu ya? Ada patuk juga, ibu? Tidak ada ya, ibu ya? Seluruh PMKS yang terjaring dibawa ke Gor Jakarta Timur sebagai tempat tinggal sementara. Dari Jakarta, Rio Manik, AN News.